Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Gue ngerti, tapi abis ini gue bakalan bahas aksesoris yang bener-bener gak biasa dari mainan ini Yaitu... Tidak, All Might, efek pukul-pukulan, oh my god, this is so good Kita dapet 3 efek pukulan kayak gini Dan bahkan yang satu ini sebenernya bisa dipisah-pisah kayak gini Cuma jadinya jelek banget kayak muka lu Dan aksesoris ini bener-bener bikin figur kita keliatan kayak di anime atau komiknya Ini gak heran sih, karena keliatan dari box yang keliatan kayak dari komik gitu stylenya Dan ini bener-bener nilai plus banget sih buat mainan ini I love it Walaupun begitu, ini All Might sendiri gak pake aksesoris juga udah guanteng banget Proporsinya menurut gue dari atas sampe bawah oke banget Kayak walaupun dia banyak hirisan sendi kayak gini Badannya tetep berotot dan proporsional kayak di animenya Belum lagi chatnya yang super duper api Apalagi di bagian-bagian yang kecil kayak gini Satu hal yang gue komplain adalah Kenapa sih mainan Boku no Hero tuh semuanya tepos kayak gini? Mana nih pantatnya dimana? Why guys, why? Baru aja kemarin kita lihat seberapa teposnya pantat Midoriya ini Sekarang lu bayangin All Might yang seberotot ini tepos juga kayak gini coba Amdedi apa kabar? Tapi gak apa-apa karena keteposan ini terobati dengan artikulasinya yang gila segila gitu Iya karena memang revoltec biasanya gitu sih Mulai dari kepalanya yang bisa muter Bisa teng 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 kayak gini Atau bisa ngangguk-ngangguk kayak gini Atau kalau lu mau lebih jauh lagi Lu bisa gerakin lehernya kayak gini Tapi hati-hati karena gue baru tau dia jelmaan setan pala buntu Bahunya bisa muter full kayak gini Bahkan dia juga punya sendi di bagian sampingnya Cuma ini keset banget kayak ubin yang habis dipelma Sikunya bisa sejauh ini bisa lurusin lagi Wall join di pergelangan tangannya Dan tentunya dia juga bisa Bernyenyong, bernyenyong Bergoyang, bergoyang, bergoyang Ya gak bisa karena dia ketahan gitu belakangnya aneh banget Tapi pinggangnya bisa muter-muter kayak gini Pahanya bisa nendang ke depan kayak gini Atau ke belakang kayak gitu Atau kalau lu mau pahanya juga bisa diputer-puter kayak gini Bengkutnya bisa dilipat sejauh ini Bisa dilurusin lagi Wall join di kakinya Dan ini gila banget sih Karena saking gila artikulasinya Lu bisa bikin kakinya keliatan kayak mau putus kayak gini Dan terakhir dia bisa nganggang sejauh ini Jadi dengan segala artikulasi dan detailnya Dia bisa pose-pose kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Ataupun kayak gini Seperti yang gue bilang Walaupun artikulasinya banyak banget-banget-banget Tapi menurut gue Ini gak mengganggu sama sekali Proporsi dari si All Might Dengan skala perbandingan 1 banding 12 Ini figur gagah banget Kalau disandingin sama Figma Deku Bassmout Anjiro Dan Revoltek Woody Bun Ting Jadi overall ini mainannya bagus banget sih Tapi harganya doang yang enggak Jujur aja ini mainan agak mengkritik ginjal lu sebenernya Karena ini cukup mahal pas gue beli Dia dibanderol dengan harga 1,7 Waktu gue beli Ngomong beli mulut Tapi menurut gue untuk ukuran Revoltek Ya wajar aja sih Karena ini ukuran cukup gede Artikulasinya gila Dan asusurisnya emang sebanyak itu So far ini adalah salah satu Revoltek favorit gue Dan seperti biasa buat kalian yang pengen beli Sorry banget gue gak bisa kasih linknya sekarang Karena emang harganya variatif banget Tapi buat komparasi aja Punya gue ini 1,7 Jadi harganya mungkin gak jauh-jauh dari situ Jadi buat kalian yang pengen nyari Cari aja di e-commerce kesayangan kalian Dengan keyword Revoltek All Might By the way Ini adalah salah satu konsep baru gue Kalau review mainan Gue butuh saran kalian Kira-kira kalian suka gak Kalau misalnya konsepnya kayak gini Coba deh komen di bawah juga Oke Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like Comment dan juga subscribe Nama gue Mitter dan Aldi Dan semoga kalian bisa lihat di channel gue Dan ingat Mainan adalah teman Hey guys by the way Ini gue baca di deskripsi dari toko yang jual ini Katanya kalau kita ditonjok sekali sama mainan ini Kita bisa meninggal karena saking kuatnya si All Might itu Tapi gak mungkin lah ya orang ini cuma mainan Nih gue coba ya 3, 2, 1 Tuh kan Gak ada apa Dan ternyata oh my god Bagus banget Pahit Sumpah pahit Gak heran sih Kelihatan dari box yang keliatan kayak di animasi Gak heran sih Gak heran sih Kelihatan dari box yang keliatan Yang keliatan kayak tain Jadi buat kalian yang Jadi 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 buat Jadi buat kalian yang pengen cari Langsung aja cari dengan keyword Nenian nyelomomo Ini tape Sampai jumpa.